Oke, wah, saya tuang dalam bin ini ya Oke, sudah penuh Satu bin ini sudah penuh Oke, kurang lagi sedikit Kurang ya Halo teman-teman, selamat datang di vlog saya Di video kali ini saya ada di perkebunan orange Ini terutama orange jenis navel Lihat teman-teman, ini buahnya lebat sekali ya Ini pohonnya kecil, tapi buahnya cukup lebat ya Kebetulan hari ini di akhir bulan Juli ya Di sini, apa namanya, peti orange jenis navel ini ya Oke, jadi sekarang ini panen ya Sedang, apa namanya, karena buahnya sudah masak semuanya Jadi ini bisa dipanen semua Ini lihat teman-teman ya Buahnya cukup besar-besar ya Kalau di negara seperti Indonesia Ini mungkin disebut sun kiss ya Saya rasa ini disebut sun kiss Tapi di sini, seperti yang saya katakan tadi Ini disebut navel Karena buah orange ya Banyak sekali jenisnya Ada jenis, apa namanya Mandarin juga ada ya Mandarin pun ada lagi jenisnya Ada jenis Mandarin pura Ada jenis Mandarin nugget Gitu, dan jenis orange seperti ini juga Banyak sekali jenisnya Ada yang namanya grapefruit Ada yang namanya, apa namanya, valensia Begitu, dan banyak jenis orange lainnya Oke, yang ini ya Jenis navel ini Kulitnya ya, tebal dan rasanya juga cukup manis ya Tapi kalau yang besar-besar itu memang manis Nah, ini lihat teman-teman Dari sini ya Di sana ya, kemarin sudah kita petik Ya, sekarang yang ini Hari ini kita petik yang ini Bagian ini Sampai di ujung sana Ini lihat teman-teman ya Boahnya, pohonnya Kecil, pendek Pohonnya tidak begitu tinggi Tapi Boahnya sampai ke bawah begini Nah, ini juga seperti ini Sampai mencuntai ke bawah teman-teman Karena Tanaman buah di sini ya Dikasih cukup Lukrisi Jadi Perawatannya bagus Buahnya hasilnya pun seperti ini Nah, ini teman-teman Buahnya cukup besar ya Video yang sebelumnya Sudah kami jelaskan Cara panen jeruk mandarin ya Jadi menggunakan gunting Kalau yang ini Tidak menggunakan gunting Jadi cukup ditarik begitu saja Seperti ini teman-teman ya Coba lihat Nah, coba ditarik begitu Nah, sepanjang di sini ada Masih ada hijaunya ya Ini boleh Gitu Tapi asal jangan kulitnya mengkelupas Tapi kalau yang jelaskan mandarin Seperti yang saya sudah Review Tentang Cara panen jeruk mandarin Di video yang Video sebelumnya Itu menggunakan gunting ya Harus digunting Supaya Kulitnya tidak terkelupas Kalau tidak digunting Ditarik seperti ini Jeruk mandarin itu akan Kulitnya terkelupas Karena dia Kulitnya agak tipis gitu Kalau ini kan kulitnya tebal Jadi bisa ditarik Terus Pada saat Selesai di Pada saat sudah dipetik Kami akan masukkan dalam kangaroo bag Namanya ya Nah, mungkin kalian yang belum tahu Seperti apa kangaroo bag Nanti akan saya Akan Perlihatkan Seperti apa Udah gitu Baru Kita masukkan ke dalam bin Yang sudah disediakan Begitu Jadi seperti ini teman-teman ya Nah, begini Kangaroo bagnya Seperti ini Jadi ini caranya Saya akan masukkan Di sini Nah, cara pemakainya Seperti ini Jadi ini harus dilipat Nah, begini Jadi Pada saat kita panen Kita petik buah Sebentar Nanti kita petik buahnya Kita masukkan ke sini Ini teman-teman Di sini Kita masukkan ke sini ya Nah, begitu Ini sampai penuh Sampai penuh Udah gitu baru kita tuang Pada dalam bin yang sudah disediakan Seperti itu Jadi karena sekarang ini masih pagi Jadi Masih basah Jadi Kita boleh dipanen dulu Nah, ini Aturan Aturan panennya pun Tidak sembarangan ya Karena Pada saat Orinnya ini Maksudnya pohonnya ini basah Jadi ini buah ini Gak boleh dipetik teman-teman Karena apa Karena di saat basah Pada saat kita petik Ini akan Apa namanya Finger mark ya Jadi Bekas jari kita Akan nampak di sini Nah, terutama pada saat Kita Jeruk ini Di Di packing ya Jadi Lama-lama Apa namanya Bekas jari kita ini Akan kelihatan di sini Bintik-bintik hitam Nah, ini akan Mengurangi kualitas Buah ini Dan Menyebabkan harga Menjadi turun Gitu Jadi harganya pun Akan menjadi murah Nah, untuk menghindari Hal seperti itu Makanya Panen Jeruk Apa namanya Neval ini Harus di saat Betul-betul Tidak ada air Maksudnya Betul-betul kering Tumbuhannya Daunnya Tidak ada air Seperti itu Nah, ini sebentar lagi Sekitar jam 11 Karena jam 11 Matahari sudah Lumayan Panas ya Jadi Air yang ada di Atau embun yang ada di daun-daun ini Sudah kering Seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Halo teman-teman, ini orange jenis navel, buahnya besar-besar, lihat ini pohonnya kecil begini ya, tapi buahnya lebat sekali, sampai menjuntai ke bawah ini, rasanya manis, tapi kulitnya tebal ya, ini kalau di Indonesia, ini disebut sun kiss ya, kalau di sini disebut orange navel, jenis navel, jadi ini lihat nih, buahnya lebat sekali, ini kecil-kecil buahnya, buahnya kecil buahnya lebat ya, subur sekali ini teman-teman, coba lihat, besar-besar, uh penuh berat, ini kira-kira beratnya sekitar 30, 30 kilo ya, ada 30 kilo ya, 25 kilo ya, berat teman-teman boleh gitu oke, ini lihat nih oke, wah saya tuang dalam bin ini ya oke, sudah penuh satu bin ini sudah penuh oke, kurang lagi sedikit kurang ya kurang gak sih, kalau pasti yang lebih jauh selamat menikmati selamat menikmati